Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Timur optimis jika angka stunting di akhir tahun 2024 bisa turun ke angka 14%. Di samping itu, pemerintah daerah juga menyatakan siap mengawal kegiatan Blok Sensus SSGI yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur harus berpacu dengan waktu bagaimana dua bulan angka stunting di Lombok Timur berada di angka 14%. Baik untuk data elektronik, pencatatan, dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau survei kesehatan Indonesia. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Timur Haji Ahmad menyampaikan, data stunting Lombok Timur saat ini masih berada di angka 15% berdasarkan data EPPGBM dan 26% berdasarkan data SKI. Jika melihat data dimaksud, tentu pemerintah daerah memiliki pekerjaan yang cukup berat, bagaimana angka stunting dimaksud bisa turun ke angka 14% di akhir tahun. Dengan akan dilaksanakannya Blok Sensus Survey Status Gizi Indonesia, diharapkan dapat berdampak pada angka stunting di daerah, khususnya pada data SKI yang menurun signifikan. Harapan ini tentu memiliki dasar, di mana pemerintah daerah selama lima tahun terakhir juga telah banyak mengeluarkan kebijakan, serta banyak mencanangkan program strategis mendukung penurunan angka stunting. Kalau baru bicara 14% di tahun 2024, kan saya sudah menyatakan sisa waktu ini kan ingat 2 bulan. Sementara EPPGBM kita saja kan baru 15,8%. Ada tugas yang begitu berat harus bisa menunjukkan 1, sekian persen. Itu di EPPGBM loh. Tetapi, kalau SKI kemarin, itu kan baru 26,7%. Itu masih jauh sekali ya. Nah, namun kita tetap optimis, mungkin mudah-mudahan dengan EPPGBM ini juga bisa diakui nanti. Sehingga pelaksanaan EPPGBM tahun 2024 ini akan bisa kita mendapatkan target sesuai dengan target masjid langsung 14%. Untuk mendukung kelancaran Blok Sensus Survei Status Gizi Indonesia, pemerintah daerah sendiri telah menyiapkan sumber daya manusia di 79 desa yang akan menjadi lokus Blok Sensus. Pendampingan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah bagaimana memastikan kegiatan Blok Sensus berjalan lancar. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan.